Nah, ini dari mana? Dari jualan ditambah sediaan akhir jualan. Itu sama dengan 197. Terus, kita ngisi ke sediaan awal. Yang diketahui dari ilustrasinya, nanti kan berapa? 10. Ini ditulis di kolom setahun juga 10. Nah, ini dari mana produknya? Nah, itu dari produk siap jual dikurangi dengan sediaan awal. Ya kan? Produk siap jualnya 197 dikurangi 10, 187. Nah, sekarang ini yang kita ingin isi. Ya, dengan tadi syarat-syaratnya minimal 8, maksimal 18. Tapi ada syarat kedua, di mana nantinya ini dan ini, ini sama ini, ada nilainya sama. Misalnya, kita masukkan sini 8. Bisa kan? Ya, di sini kan sudah 41, di sini minimal 8. Tapi di sini itu 37. Bisa kan? Jadi ini semacam coba-coba. Ya, di mana nanti nilainya itu, kita harus mengira-ngira kapan dia bisa sediaan akhirnya nanti ada yang sama dan sediaan produknya itu ada yang sama. Misalnya kita tulis nilai 11. Oke, 11. Kemudian di sini, ini kan mesti turun ya. Sediaan akhir untuk triwulan 1 itu menjadi sediaan awal triwulan kedua. Ya, kan mesti turun gini. Nanti ini misalnya 11, ke sini. Ya, kan ini 36. Gak bisa kan? 36 kan gak termasuk ya. Berarti berapa? Nah, temukan. Ini sama, dan ininya sama. Jadi pakai Excel. Kan ini nanti kita sudah setting. Ini kan sama dengan ini. Jadi nanti nilainya langsung turun ke sini kan. Gak usah dimajukin manual. Jadi nanti sediaan akhir untuk triwulan pertama itu jadi sediaan awal untuk triwulan kedua. Sedangkan sediaan akhir untuk triwulan ketiga itu nanti jadi sediaan akhir untuk triwulan keempat. Jadi turun. Ini sama ini biasanya ditentukan di awal. Ya, sediaan akhir dan sediaan awal-awal. Jadi, makanya pakainya bisanya pakai Excel. Kalau mengira-ngira kan kita masukin satu-satu ngitung lagi, ngitung lagi kan selesai. Jadi ini sudah disetting. Ini langsung ditambah. Jadi kalau pakainya Excel sudah ketahuan ya? Ya, tapi tetap kita nyoba-nyoba. Ya, masukin. Tapi enggak usah ngitung lagi karena ini kan sudah disetting. Ini sama dengan ini. Ini itu sama dengan yang sediaan akhir. Terus ini itu jumlahan pengurangan dari produk siap jual dikurangi dengan sediaan awal. Sedangkan produk siap jual itu jualan ditambah sediaan. Ini pakai rumus sendiri kan? Kenapa? Pakai rumus sendiri kan? Otomatis. Enggak, otomatis. Tapi kita masukin. Iya, kita masukin. Iya. Tapi ini kan sudah ada nilai sendiri. Iya. Kan pertamanya kan kita ngisi nilai jualan kan sudah diketahui dari ilustrasi ini tadi. Iya kan? Ini jualannya. Kemudian ini yang diisi. Kemudian ada lagi yang diketahui itu sediaan akhirnya 15 botol. Jadi kita tulis yang di tribulan yang keempat kan karena sediaan akhir tahun. Kemudian untuk sediaan awal tahun itu ini 10. Nah ini sama ini tetap ditulis yang dimilai setahun ini. Nah kemudian untuk produk siap jual produk siap jual itu kan sama dengan jumlahan jualan dengan sediaan akhir. Ya ini sudah dari sananya. jualan produk siap jual itu sama dengan jualan ditambah dengan sediaan akhir. Jadi kan nanti di Excel-nya bisa kita set ya F3 itu ini kan F3 F3 ditambah dengan F4 F4 kan ini sediaan akhir. setiaan akhir setahun. Ini bukan di jumlah ya? Kalau di jumlah kan enggak mungkin dihasilkan. itu jumlah totalnya ada 187. 197. 197. 197. Kalau yang 187 itu dari produk siap jual dikurangi sediaan awal. Jadi jumlahnya produk 187. Dulu ya saya itu waktu bukit ya saya sendirian itu loh ya buku. Waktu itu online sendirian. Jadinya kan kalau ini kan mengikuti berarti ya kan dari jualan dikurangi persediaan akhir itu nanti produk siap jual tapi untuk yang masing-masing kerewulan ya untuk produknya ini juga baru nanti dia nih zoom jumlahan jumlahan dari B7 sampai dengan B E sampai dengan E 15 itu dari mana 15 yang mana yang setahun itu itu loh setahun ini ini kan mesti gitu ini yang untuk setahun ini bukan jumlahannya tapi untuk tapi sediaan akhir setiap tahun ya kan cuma 15 satu yang ditentukan ya kalau yang teringgulan kan dia berubah-ubah iya iya teringgulan kan ada 15 ada 13 ini yang berarti yang akhir ya kalau yang 10 ini untuk yang sediaan awal setahun iya kan sediaan awalnya awal tahun kan dan akhir itu yang terakhir dan awal yang awal sekarang kita coba ke perhitungan anggaran bahan baku disini apa namanya ilustrasinya kita pakai kecap tadi ya dengan tiga jenis produk yaitu sedang manis sama asin nah bahan baku yang digunakan untuk membuat kecap itu adalah kedelai dan gula merah nah untuk kecap sedang itu membutuhkan untuk satu botolnya per botolnya itu membutuhkan 2 oz kedelai dan 2 oz gula merah kemudian untuk yang kecap manis 1 oz kedelai dan 3 oz gula merah untuk yang asin 2 oz kedelai 1 oz gula merah nah disini harga per oznya untuk kedelai itu 100 dan gula merah itu 60 kemudian diketahui untuk yang triwulan pertama itu memproduksi kecap sebanyak 44 botol yang terdiri dari sedangnya 22 manisnya 13 dan asinnya 9 botol sudah jadi totalnya kemudian ini ya ada total ya nanti disini totalnya disini nanti kalau dijumlah dari triwulan pertama sampai triwulan keempat itu nanti sama kayak tadi 180 sekarang kita membuat anggaran bahan baku dipakai dalam unit gimana caranya untuk ngisi ini kecap sedang nikah ini kedelai ini gula merah gula merah berarti yang sedang di dalam periwulan pertama ada periwulan pertama yang marah 22 botol 22 botol ditambah ya karena dia yang diminta apa bahan bahan bakunya berarti kan di ini kan menghitung kecap sedang untuk keperluan kedelainya pada triwulan pertama itu berapa berarti kan 22 botol dikalikan dengan 2 ons ya berarti 24 eh 44 44 44 44 ons ya kemudian itu buah merah buah merah juga berarti kebutuhannya berapa 22 kan sama ya 22 portal kan 24 kemudian sekarang ke triwulan yang kedua 23 23 dikalikan 46 ini belum kecap manis dulu kecap manis kan 1 on sama 3 on 13 berarti tetap 13 sama ini 39 39 jadi ini berarti ini 13 sama 39 39 39